Bismillahirrahmanirrahim Karena sebelumnya kalian pernah mempelajari mengenai analisis dan perancangan sistem Seperti kita ketahui, kalau misalnya kita mau mengembangkan sistem Kita pasti dimulai dari Pertama, analisa, kemudian desain, kemudian misalnya kita bikin codingan Lalu ada testing atau pengujian Implementasi, lanjut kepada perawatan Nah, bagian testing dan implementasi inilah yang akan kita kupas di sini Nah, kita akan terus ketemu ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 Oke, sekarang kita akan mulai dengan awal dulu nih Di pertemuan 1, testing dan implementasi itu kita ketemu dengan apa sih? Nah, kita ketemu dengan definisi testing Ya, oke guys, ada yang sudah tahu testing itu apa? Dan kenapa testing itu harus dilakukan? Nah, jadi bulan mau kasih tahu kepada kalian Ya, pendapat para ahli Pertama, yang mau diomongin adalah pendapatnya Myers Ya, mengenai testing Jadi, menurut Myers, testing adalah proses eksekusi program Atau software Yang kita buat ya, secara intens Atau terus-menerus Untuk menemukan error Nah, jadi Myers itu menitikberatkan testing pada bagaimana sih caranya untuk menemukan error Ya, pada program yang sudah kita buat Yang menarik, pendapat para ahli berikutnya Ini menurut Hedzel Hedzel Ya, yang mengatakan bahwa testing adalah suatu proses Kita menanamkan kepercayaan Atau trust ability Ya, pada kinerja program atau software yang sudah kita buat Percaya bagaimana? Percaya pada saat kita sudah buat Tidak menemukan error Atau error itu ditemukan dan segera diberikan solusinya Gitu ya Tetapi biasanya, kalau misalnya kita sudah percaya Terhadap program Berarti kita sudah yakin bahwa program itu benar Tidak ada error sudah bersih dan bebas dari kesalahan Ya, itu menurut Hedzel Nah, ada lagi pendapat dari standar IEEE Standar IEEE Nah, seperti kalian ketahui Jadi IEEE ini biasa menangani seperti publisitas Ya, makalah-makalah Jurnal-jurnal internasional gitu ya Yang di dalamnya terdapat banyak penulisan ilmiah Nah, di standar IEEE Jadi, testing itu apa sih? Testing itu adalah suatu proses analisa Ya, suatu proses analisa dari entitas software Nah, ini untuk apa? Mendeteksi nih Perbandingan atau perbedaan antara kondisi yang ada Dengan kondisi yang diinginkan atau defect Ya, kita bandingkan Kemudian dievaluasi fitur-fitur dari entitas software tersebut Nah, itu ya yang menurut standar IEEE Nah, yang paling terkenal adalah Kita akan ketemu nih ya Satu atau seorang ahli bernama William A. Howden Nah, William A. Howden Nah, jadi beliau mengatakan bahwa Testing itu adalah suatu tugas Ya, yang harus dihadapi Yang harus dilakukan Ya, suatu tugas di mana kalian itu melakukan ini Ya, karena sebagai bentuk tanggung jawab Ya, tanggung jawab Suatu pengembangan sistem software Bentuk tanggung jawabnya adalah testing Jadi, harus dihadapi, harus dilakukan gitu ya Dan harus benar-benar kita laksanakan pengetesan tersebut Nah, Bapak William A. Howden ini menulis paper-paper Mengenai bagaimana kita solving problem Kalau menemukan error atau bugs Salah satu papernya Atau kita sebut makalah internasionalnya yang cukup terkenal Itu berjudul software Ya, disini Oke, berbaik dulu ya Trust ability Jadi, kita disini ya Trust ability Analysis Jadi, suatu analisa perangkat Kepercayaan perangkat lunak ya Dimana di dalam isi dari makalah ini Dari paper-nya Pak William A. Howden Ini menjelaskan bagaimana kita menaruh kepercayaan Terhadap software Yang sudah kita buat Percayanya karena bebas dari kesalahan Percaya karena software atau program yang sudah kita buat itu Sudah kita tes Gak ada kesalahan gitu ya Pada saat ngembangin sistem ini sudah bagus banget gitu ya Dan benar-benar sudah memang bisa di Apa ya, diimplementasikan Sudah layak digunakan oleh user dan sebagainya Nah, Pak William juga selain Makalah software trust ability juga dia menangani mengenai Misalnya, kalau menangani bugs yang Elusive bugs Artinya penanganan Kesalahan yang sulit Ya, untuk diperbaiki Jadi, ketemu error Dan error-nya itu berkaitan dengan coding Dan coding-nya susah Atau berkaitan dengan hal lain Yang juga susah untuk diperbaiki Itu gimana solusinya Nah, di sini Bapak William A. Hoden juga menjelaskan ini Di paper selanjutnya dia Sampai kepada sertifikat software Tentang error models and sertifikat software Jadi, banyak sekali yang bisa kalian lihat ya Makalah-makalah atau paper internasional Dari Bapak William A. Hoden Oke Nanti setelah ini Kita akan ada latihan mengenai ini Kita akan kupas Kita akan bedah Suatu paper Yang dimiliki oleh Bapak William A. Hoden Ya Tapi, nanti Tenang aja Ya, gak usah khawatir Baru pertemuan satu ya Jadi, bulan masih mau kasih banyak Teori-teori Abis ini kita akan ketemu Dengan banyak lagi Teori yang lain Terutama tentang pandangan praktisi ya Mengenai testing itu apa Selain dari definisi Myers Hansel Standar IEEE Sampai ke Bapak William A. Hoden Oke Jangan kemana-mana Masih ada materi setelah ini Oke Stay tuned Oke guys Kita akan ketemu lagi Mau ngomong ini Tentang pandangan Praktisi Ya, jadi para praktisi adalah Para tokoh-tokoh yang Export ya Di bidangnya Terutama untuk Di bidang testing dan implementasi Ya Pandangan para praktisi Tentang testing Ya Di sini apa saja sih Jadi, bulan rangkum ya Kita akan lihat Tentang testing Itu apa saja Nah, yang pertama Kenapa testing itu harus dilakukan Testing itu dilakukan Biasanya karena mau ngecek Ya Program yang kita buat Ya, jadi Program atau mungkin software Ya Atau mungkin sistem Boleh juga Ya Intinya adalah Checking Mengecek program Yang sudah kita buat Pada saat nanti kalian skripsi Kalian bikin program Atau bikin software Atau perangkat gunak ya Kalian bikin program ini Setelah kalian buat Kalian harus check Kenapa kalian harus check Karena testing itu Juga berfungsi untuk Menemukan error Oke Menemukan error Artinya bisa saja Program atau software Yang kita buat itu Tidak sempurna Ya Ada beberapa yang mungkin Pas kita tes Itu error Atau ada orang tester ya Yang mereka bersifat netral Kemudian mereka Menemukan error Atau bugs Ya Nah Selain itu Apalagi sih Yang biasanya dilakukan Pada saat kita mau ngetes Ya Misalnya kita sudah check Misalnya kita sudah Menemukan error Kita mau melihat nih Mau melihat Ya Jadi user itu nyaman Atau enggak Dengan program yang sudah Kita Buat Gitu ya Jadi melihat nih Mengenai user ya Melihat user Jadi tanggapannya Tanggapan mereka For example Contoh misalnya Kalian seperti ini Pada saat bikin tugas Atau bikin surat Misalnya kalian biasa bikin DMS Word ya Yang extensionnya Dot D-O-C Atau D-O-C-X ya Biasanya setiap kalian Bekerja atau menulis tugas Atau melakukan hal Di MS Word Kalian selalu safe Selalu safe Ya Nah kemudian Karena perkembangan zaman Kemudian ada Google Docs Ya yang kemudian Ketika kamu mau Menuliskan apapun Mengerjakan tugas apapun Ya Itu tanpa harus Di safe Sudah secara otomatis Tersimpan Ya Dan kemudian Kalau kalian menulis Ada yang salah Juga ada pengecekan Kesalahan dan sebagainya Nah dari dua hal ini Yang sebagai contoh Ada beberapa user Yang merasa nyaman Dengan Google Docs Tapi ada juga user Yang merasa lebih nyaman Atau lebih biasa Karena menggunakan MS Word Gitu ya Nah jadi itu tergantung Dari usernya Jadi kita ngetes Atau melakukan testing Itu bukan cuma pada programnya Tapi juga pada usernya Kenapa? Karena mereka yang Memakai program kita Ya karena mereka yang Setiap hari nanti Berinteraksi dengan program Yang kita buat Ya Jadi seperti ini Nah kemudian yang keempat Kenapa sih kita harus Melakukan testing? Ya Kenapa? Karena disitu ada Trust ability Ada kepercayaan Ya Kepercayaan Atau biasanya Bulan suka Bilangnya Dia adalah Trust ability Terhadap apa kita percaya? Terhadap Kinerja Nah Kinerja Program Atau software Yang sudah kita buat Kinerjanya Kita percaya Setelah di testing Tidak ada error Bagus Kita percaya Setelah di testing Ternyata ada error Kita langsung buru-buru Mencari solusi Bagaimana bisa Error itu tidak terjadi lagi Ya Jadi seperti ini Kalau kita sudah Trust ability Maka Program atau software Yang kita buat itu Sudah siap Untuk digunakan Ya Siap Digunakan Nah Jadi seperti itu Ketika kita sudah Mulai untuk Percaya bahwa Ini akan fine-fine aja Programnya tidak ada Kesalahan Maka siap Untuk digunakan Nah Sebenarnya Apalagi sih Yang mendasari Dari testing itu Selain kelima ini Ya Biasanya kalau Misalnya kita udah ready Menggunakan itu Kita harus tahu ya Sebenarnya banyak Banyak hal yang terjadi Yang mungkin saja Ada di dalam program Atau software yang kita buat Terutama mengenai Kita harus tahu bahwa Ya Kita bisa bilang Program atau software itu Kan bukan manusia ya Sehingga dia memiliki Keterbatasan Ya Keterbatasan dari sistem Atau program Atau software yang kita buat Ya Karena sistem ini Gitu ya Dibuat oleh manusia Sehingga beda Antara manusia Dengan sistem Atau program Yang kita buat Jadi kalau misalnya Program atau sistem Itu dia akan Bekerja sesuai dengan Perintah Masukan Dan seperti itulah Ya hasilnya Sesuai dengan Apa yang sudah Dimasukkan Gitu ya Secara inputannya Ya Kalau misalnya kalian Masukkan Coding mengenai Perintah apa Gitu Dia akan keluar Seperti itu Manusia tidak bisa Ya manusia akan Banyak variasinya Inovasinya Ya jadi tidak harus sama A akan menjadi ABC Gitu ya Kalau sistem Dia AABB Gitu ya Jadi seperti itu Kita mengetahui Mengenai keterbatasan sistem Dan kita juga perlu tahu Apa sih sebenarnya Yang tidak bisa Dilakukan oleh sistem Atau program Apa Yang Tidak bisa Dilakukan Oleh Sistem Atau program Atau software Yang kita buat Karena keterbatasan ini Ya Mereka biasanya Ya itu Tidak memiliki Inovasi Atau tidak Memiliki Apa ya Kalau kita bilang Inisiatif untuk melakukan Hal lebih Gitu ya Karena memang mereka Melakukan sesuai dengan Perintah Ya Jadi 7 dulu nih Dari 11 Kalian pahami dulu Sampai disini Kalian pahami dulu Ya Mengapa Kenapa Dan apa Alasannya testing itu Harus dilakukan Baik ya Setelah ini Kalian bisa istirahat dulu Makan Minum Ngopi Ngopi Makan Kue Dan sebagainya Balik lagi Bulan akan Jelasin Mengenai lanjutan Dari pandangan Praktisi Tentang testing Oke Pandangan Praktisi Tentang testing Nah testing ini Sebenarnya Apa saja Setelah yang 7 tadi ya Yang sudah Bulan beritahu Kepada kalian Dan informasikan Dan disini Kita harus Memastikan bahwa Program Ya Yang ke delapan Memastikan Bahwa Program Bekerja dengan benar Bekerja Oke Dengan benar Nah Kita pastikan bahwa program yang kita buat Atau software yang kita buat itu memang benar Tidak ada kesalahan Ya Karena kita melakukan testing itu Kita mau make sure Bahwa program yang kita buat itu perfect Atau Sempurna ya Nah disini Kenapa kita harus Mengetahui ya bahwa ini Bekerja dengan benar Berarti harus dites Kalau gak dites Kita akan gak Gak akan tahu Bahwa program kita Benar atau enggak Ya User friendly atau tidak Gitu ya Nah disitu Kita akan Ini nih Melanjutkan ke poin 9 Membuktikan Kalau sudah Programnya bekerja dengan benar Membuktikan Bahwa error Membuktikan Bahwa error Tidak terjadi Ya Error Tidak Terjadi Kita sudah Proof it Kita sudah membuktikan Bekerja dengan benar Error Tidak terjadi Ya itulah gunanya testing Nah setelah kita tahu ini semua Jangan lupa nanti melakukan evaluasi Ya Terhadap program Atau sistem yang kita buat Evaluasi itu akan terus dilakukan Supaya kita itu Benar-benar Yakin Supaya kita itu Ada trust ability Memiliki kepercayaan Bahwa program Atau software yang kita buat Itu benar-benar Tidak ada Yang perlu dikoreksi lagi Karena sudah Benar semua Ya sudah Sesuai dengan tujuan Sesuai dengan apa yang kita harapkan Dan sebagainya Evaluasi Ya Terhadap Mau sistem Mau program Ya Atau mau software Itu bisa Evaluasi terhadap program Ya Nah Nih 8, 9, 10 Ya Satu hal yang sangat penting Ya Kita make sure Kalau semuanya itu beres Berarti kita masuk yang ke sebelas Artinya adalah Memastikan bahwa pekerjaan kita Sudah selesai Ya Pekerjaan kita Telah Selesai Pekerjaan kita sebagai programmer Yang membuat program Atau yang membuat software Ya Itu sudah selesai Karena sudah testing Nah ini adalah pandangan Dari praktisi Mengenai definisi testing Jadi ada 11 Ya Di depan tadi 1 sampai 7 Itu biasanya untuk step-step awal Bagaimana testing itu diperlukan 8 sampai 11 Kita untuk make sure Bahwa ini sudah di tes Akhirnya kita tahu bahwa Programnya bekerja dengan benar Tidak ada error Sudah kita evaluasi juga Dan Kita punya pekerjaan Selesai Gitu ya Ini untuk Kalau kita pengen tahu lebih dalam ya Testing itu seperti apa Baik Selanjutnya Kita punya beberapa hal disini Ya Bulan akan kasih batasan dulu ya Disini Yang objek Objektivitas testing Nah Apa sih yang menjadi objek dari testing itu Testing itu pengetesan Pengujian Objeknya program Atau software Atau sistem yang kita buat Untuk objektivitas yang Menjadi fokus disini Adalah mengenai bagaimana kita memperbaiki Atau fix Atau membenahi Program yang Error Jadi disini Memperbaiki Ya Memperbaiki Atau membenahi Ya Atau fix it Gitu ya Menyelesaikan ya Kemudian mencari solusi Itu juga termasuk Kedalam objektivitas dari Testing Jadi kita ngetes Tujuannya untuk memperbaiki Atau membenahi Kalau terjadi error Ya Itu mengenai objektivitas Nah Apalagi sih yang ada disini Macam-macam disini Kita juga ketemu nih Sama psikologi ya Psikologi Psikologi dari testing Wah ini menarik nih Kalau kita udah ngomongin Psikologi testing Ini menarik Karena ada dua hal yang berbeda Pertama Kita lihat dari sisi programmer Ya Sisi programmer Kemudian yang kedua Kita melihat dari sisi tester Oke Ya Jadi psikologi Dari testing ini Dari sisi programmer Kalian harus punya Yang namanya Zero Defect Ya Error Dari sisi programmer Disini Zero Defect Error Adalah Kalian tidak boleh Menemukan cacat sedikitpun Ya Tidak boleh Jadi harus Benar-benar Perfect Harus benar-benar Bikin suatu program Atau software itu Tidak boleh ada kesalahan Zero Defect Error Jadi errornya itu No Tidak boleh Kalau dari sisi programmer Yang menarik Karena psikologi testing Itu ada tester Melibatkan orang-orang Yang ngetes Maka Si tester Kebalikan dari programmer Dia harus menemukan error Menemukan error Atau kegagalan Ya Si tester harus berprinsip Bahwa saya Harus ngetes program Atau software ini Untuk Saya temukan Suatu kesalahan Ya Programmer sebaliknya Berusaha untuk Perfect Zero Defect Error Pokoknya Tidak boleh salah Tidak boleh ada gagalan Tidak boleh ada yang Error sama sekali Nah Tester harus menemukan Karena tester ini Bersifat netral Ya Independent Tidak bisa dipengaruhi Sama pihak lain Berdiri sendiri Gitu ya Dan mereka Akan menemukan ini Memberikan informasi Bahwa ternyata Program yang kita buat Punya kok error Punya kok kegagalan Punya kok kesalahan Gitu ya Tapi mereka hanya Menginformasikan Ya Jadi seperti ini Ya Ada lagi nanti kita akan Ketemu dengan motonya Ketemu akan misinya Dari testing ini Oke guys Pahami dulu Mengenai objektivitas testing Dan psikologi testing ini Terutama ini yang menarik ya Jadi seperti sisi Mata uang Yang satu Programmer Yang satu tester Punya prinsip yang berbeda Yang satu harus sempurna Tidak boleh ada kesalahan Yang satunya Harus menemukan kesalahan Oke Kita ketemu lagi nih Nanti kita lanjut ya Kita akan mulai lagi dengan Testing ya Moto testing Kemudian juga Terhadap yang lain Misalnya hal-hal lain Kenapa testing itu penting Oke Terima kasih Oke guys Kita akan lanjut lagi Mengenai misi Dari testing Ya jadi testing itu Ternyata punya misi-misi ya Seperti kita punya Tugas-tugas rahasia gitu ya Jadi harus ada misinya Apa misi dari testing? Meminimalkan resiko Kegagalan proyek Jadi meminimalkan Resiko Oke Ke Gagalan Nah ini dia Nah Pengetesan bukan cuma Ngetes aja Untuk nemuin error Tapi kita harus Bagaimana cara Meminimalisir Sebuah resiko Jangan sampai Proyek Pembangunan Program Atau software Yang kita bangun Yang kita buat Itu gagal Ya jadi Misinya adalah Ini harus berhasil Ya Walaupun testing Ditemukan error Segera cari solusi Supaya Proyek kita ini Jangan sampai Gagal Harus berhasil Sehingga Kita punya moto nih Di testing ini Ya Jadi moto Testing Itu adalah Eksperimen Atau percobaan Ya Jadi testing adalah Sebuah eksperimen 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 Atau percobaan Nah Jadi Kita punya moto Testing itu adalah Eksperimen Atau percobaan Dicoba lagi Kalau sudah error Diperbaiki Diperbaharui Ya Kemudian Kita coba lagi Yang kedua Ya Apakah ditemukan lagi Errornya Ya Kalau masih ada error Dicari solusinya Untuk kita pecahkan Kemudian Di testing lagi Nah Di sini Ada hipotesa nanti Atau hipotesis Hipotesis Ya Percobaan Atau eksperimen Jadi kan biasanya Kalau kita misalnya Melakukan eksperimen Atau percobaan Itu kita Biasanya Menggunakan Pendekatan-pendekatan Tertentu kan ya Misalnya dengan metode Atau approach Yang mana nih Yang pas Pada saat kita Mau testing Suatu problem Atau software Nah kita punya Hipotesis Hipotesis itu Dugaan Ya Jadi dugaan Awal kita misalnya Mau ngetes program Atau software Sepertinya Error karena ini Dan solusinya Ini Gitu ya Atau sepertinya Karena itu Dan solusinya adalah Itu gitu Misalnya Ini dugaan-dugaan ini Harus dibuktikan Ya Makanya kita Pada saat tester Gitu ya Pada saat kita Mau ngetes suatu program Itu kita harus Melakukan eksperimen ini Dengan pendekatan-pendekatan Kemudian memiliki Hipotesis Atau dugaan Dan kita Membuktikan Bahwa dugaan kita Misalnya benar Atau salah Gitu ya Jadi kita bisa Membuktikannya Dari prinsip ini Ya Jadi mototesting itu Karena ini Eksperimen Atau percobaan Ya Nah Kalau misalnya Kalian sudah pahami Mengenai ini Inilah pertemuan satu kita Materi awal Mengenai testing Dan implementasi Kita masih ngomongin Mengenai testingnya ya Implementasinya Nanti ya Di pertemuan berikut-berikutnya Jadi Seperti ini Ketemu dengan definisi Ketemu dengan Para ahli Mengemukakan Tentang definisi testing Kemudian kita ketemu Dengan beberapa hal Ya Sebelas hal Kenapa testing itu Harus terjadi Kenapa testing itu Harus dilakukan Kita ketemu dengan Misi Kita ketemu dengan moto Ya objektifitas Psikologis Gitu ya Jadi ini menarik Pertemuan satu ini Sampai disini dulu nih Ya Jadi bulan Akan menjelaskan Di pertemuan kedua Tentang rincian Dari testing-testing Ya Misalnya kita mau ngomongin prinsip Atau kita mau Liatin metode Apa aja sih Yang digunakan pada saat testing Oke Terima kasih banyak ya guys Sudah mau Dengerin Sudah mau liatin Sudah mau pelajarin Dan sudah mau Memahami ini Ya Terima kasih banyak Bila hitafiq Kulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kulidaya 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 Kulidaya